. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bungkam seribu bahasa usai menggeledah kantor Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Papua Barat di Jalan Soi Gunung, Manokwari, Kamis, 16 November 2023, pukul 20.30 Witt. Pantauan tribun papuabarat.com di lokasi, penyidik KPK yang menggeledah kantor BPK Papua Barat berjumlah sekitar 10 orang. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.30 hingga pukul 20.30 Witt. Usai penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan kantor BPK Papua Barat. Nampak, salah satu penyidik membawa koper hitam. Selain itu, terlihat juga tas ransel ikut di bawah dua penyidik lainnya. Diduga, koper dan tas yang dibawa penyidik KPK berisikan dokumen terkait kasus swab yang melibatkan PJ Bupati Sorong Yan Piat Mosso dan Kepala BPK Papua Barat, Patris Lumambasi Hombing. Para penyidik KPK meninggalkan kantor BPK dengan menggunakan tiga mobil. Sebagai informasi, KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap PJ Bupati Sorong Yan Piat Mosso pada Minggu, 12 November 2023, malam. Selain menangkap PJ Bupati Sorong Yan Piat Mosso, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat pemkap Sorong dan BPK Papua Barat. Diduga swab yang dilakukan PJ Bupati Sorong ke Oknum Pegawai BPK Papua Barat itu berkaitan dengan temuan laporan keuangan. Guna penyidikan lebih lanjut KPK membawa PJ Bupati Sorong Yan Piat Mosso ke Jakarta pada Senin, 13 November 2023. Namun sebelum diterbangkan ke Jakarta, Yan Piat Mosso terlebih dahulu diperiksa di Polresta Sorong Kota oleh KPK.